Intro Provinsi konservasi ini justru adalah sebuah kampanye atau sebuah inisiatif yang sudah sekitar 2 tahun sampai 3 tahun kita mendampingi Papua Barat dan Provinsi Papua untuk bikin. Lautnya di Kepala Burung ini di Papua Barat sudah cukup bagus kita punya taman laut. Sudah ada jaringannya sekitar 14 taman laut dengan luas hampir 3,5 juta hektare. Justru yang belum ada adalah sebuah cara pengelolaannya yang memikirkan dari gunung sampai ke Terumbukaran. Kita memang harus membuat satu kebijakan yang terintegrasi melihat dari gunung ke Terumbukaran, kita harus konservasi di seluruhnya. Bukan berarti kita tutup dan tidak ada ekonomi sama sekali, tidak. Pasti masyarakat perlu makan. Tetapi daripada kita merusak apa adanya di sini dan lama-lamanya kita menderita. Semua masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua Barat harus bisa memahami tujuan dari Provinsi Konservasi ini. Karena sebenarnya menurut saya bahwa Provinsi Konservasi itu sudah memihak kepada masyarakat. Kenapa? Karena dengan Provinsi Konservasi itu sudah melindungi sumber daya-sumber daya alam adat, baik yang di laut, bahkan yang ada di darah, yang dapat memihidupkan masyarakat adat itu ke depan. Konservasi memang dari awal bermasalah, karena masyarakat tidak tahu. Bagaimana mereka berpikir bahwa konservasi artinya membatasi ruang gerak mereka, sehingga masyarakat adat tidak bisa mencari. Padahal tidak. Konservasi sebenarnya sasi. Sasi yang sudah dilakukan oleh orang tua dulu untuk melindungi sumber daya alam yang ada di tengah-tengah masyarakat adat. Tuduan konservasi itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bahwa kita boleh membangun, tapi ada proteksi terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap masyarakat adat. Terutama tujuan akhirnya itu kan terhadap masyarakatnya itu sendiri. Mereka yang pemilik hak tanah ini, hak pelayat yang mendiamkan tanah ini sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Hidup di sini. Artinya inilah tanah dia yang harus dijaga sebenarnya. Dengan pembangunan yang begitu masif ini, kalau tidak diproteksi, ya dia ke depan tidak tahu mau tinggal di mana lagi. Dia punya alam rusak, dia sumber penghidupan dia rusak. Akhirnya ya mengancam kehidupan dia sendiri sebagai orang Papua. Jadi ya saya secara pribadi sangat mendukung yang namanya gerakan provinsi konservasi. Masalah serius juga dengan pertambahan penduduk, ya sampah di mana-mana. Membuat sampah sehingga jatuh ke laut itu membahayakan sumber daya alam yang ada di laut. Laut adalah kehidupan. Karena dia kehidupan, dia benar-benar menyatu dengan kita. Dia yang akan memberikan kehidupan bagi manusia. Karena kalau kita lihat Indonesia, kita 75% laut. Darat yang kita cuma kurang dari 25%. Laut adalah sistem. Sebagai sebuah sistem, dia menggunakan keterbatasan. Kalau kita taruh dia plastik, kalau kita lihat sampah, dia tidak akan berfungsi menghasilkan ikan. Nah kalau sekarang kita taruh sampah, menutupi semua permukaan laut. Sinar matahari tidak turun menyentuh permukaan. Akhirnya dia tidak bisa melakukan proses penghasil makan sendiri. Dia mati. Dan juga masalah masyarakat adat. Karena dengan pertahanan penduduk, tanah, hutan itu dibabas habis. Tanah dijual terus. Sehingga masyarakat adat akan kesulitan. Baik kesulitan tanah, bahkan kesulitan hutan. Di mana hutan akan habis, sehingga ke depan, masyarakat adat atau anak cucu mereka tidak akan dapat apa-apa. Itu akan menjadi sulit bagi kehidupan mereka ya. Mungkin 10, 20 tahun, atau 30 tahun kehidupan. Saya sudah himbong kepada masyarakat. Kalian punya potensi-potensi lahan yang bagus. Jangan dijual. Mari datang dengan investor, datang ketemu dengan pemerintah. Supaya kita mengatur. Apa yang maksud dan tujuannya? Supaya itu tidak pertama adalah apakah itu bisa terproses. Terus satu ada bangunannya ataupun ada yang bisa diinvestasikan. Mungkin saja lingkungan itu tidak bisa masuk di dalam pengembangan daerah resort. Ini harusnya perlu kita jaga. Bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa investasi itu adalah salah satu faktor penentu yang buat kita jadi maju ke depan. Memberikan kita peluang-peluang untuk berkembang, lebih maju. Tapi mereka harus bertanggung jawab. Artinya ada di situ. Jadi konservasi ini mengatur supaya mereka masuk, tapi tolong lakukan pembangunan dengan bertanggung jawab. Berkelanjutan. Artinya kamu boleh buka lahan, tapi buka lahan sesuai dengan peruntukan. Tuhan sayang Papua. Tuhan sayang masyarakat adat Papua. Sehingga dia memberikan kelimpahan sumber daerah. Supaya orang Papua tetap hidup di atas tanah Papua ini dengan baik. Dan ke depan, kalau orang Papua merusak, ya yang menghugikan orang Papua itu sendiri. Masyarakat adat itu akan jadi korban. Bahwa provinsi konservasi untuk Papua Barat itu paling penting bagi masyarakat adat itu. Bukan untuk pemerintah, bukan untuk pemerintah pusat, atau untuk pemerintah daerah, atau DPR, atau siapapun pejabat. Tidak. Ini pemerintah sudah pikir bagaimana membuat satu aturan yang kuat untuk menyelamatkan sumber daerah alam adat yang ada di Papua, Papua Barat, baik daerah laut, supaya masa depan orang Papua tetap ada dan selalu hidup sampai anak itu ke depan. Kitorang Papua hidup dari alam, makan dari laut, makan dari hutan. Kitorang Papua butuh alam untuk hidup, butuh alam untuk bernafas. Tapi alam juga butuh kitorang, agar tetap ada untuk kitorang. Mari dukung Provinsi Konservasi Provinsi Konservasi Itu kitorang semua Itu kitorang semua Provinsi Konservasi Itu kitorang Provinsi Konservasi itos kitorang semua Assalamualaikum selamat menikmati